Surya Palo tadi ajak bertemu Presiden RI Jokowi Dodo karena Nasdem dukung Anies sebagai capres Partai Persatuan Pembangunan ungkap hal ini. Pertemuan pimpinan partai dengan Presiden itu terlalu kecil dimaknai kalau hanya sekitar resafel. Tadi Mas Burhan itu bagus sekali kita garis bawahi. Ini pembelajaran buat anak bangsa bahwa apapun pemikiran, apapun perbedaan, relasi-relasi pribadi harus terus dipererat. Jadi bagi kami pertemuan pimpinan partai, bukan hanya Pak Surya, pertemuan pimpinan partai dengan kepala negara, dengan Presiden itu sebuah keniscayaan. Semakin sering berkomunikasi secara langsung itu semakin baik. Karena partai politik ini kan perannya signifikan dalam negara ini. Jadi yang pertemuan kemarin itu pasti membawa angin segar. Anies ini memang egois sekali. Dia hanya memikirkan pencitraan dirinya saja tanpa memikirkan rakyatnya sendiri yang selalu was-was ketika hujan besar. Dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang biasa kerja dengan cepat saja kecewa berat dengan Anies. Dia mendapat perintah dari Jokowi untuk menormalisasi Sungai Ciliwung sebagai cara yang efektif untuk atasi banjir. Kali Ciliwung itu panjangnya 33 km dan baru dinormalisasi 16 km pada waktu jamannya Ahok. Yang akhirnya harus berhenti karena Anies Baswedan nggak mau kerjasama dengan pusat. Dan waktu ditanya wartawan tentang progres normalisasi Kali Ciliwung, Pak Basuki sendiri menjawab dengan kesal. Tanya sendiri tuh sana sama Anies katanya begitu. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi alias Romi menjelaskan bahwa ketua umum dari Partai Nasdem, Surya Palo tadi ajak dalam acara menghadiri pertemuan antara ketum Partai Pro Pemerintah dan Presiden Jokowi Dodo. Romi menjelaskan bahwa tak diajaknya Surya Palo dalam pertemuan tersebut karena sudah mengundang EKS Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden alias Capres. Diketahui, Anies diusung menjadi Capres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang diisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini Nasdem kan sudah memutuskan sikapnya mengusung ABW Anies Baswedan. Ungkap Romi seperti dikutip pada selasa 2 Mei 2023. Romi menjelaskan bahwa dalam agenda pertemuan tersebut akan membahas terkait dengan rencana reformasi politik ke depan. Oleh sebab itu, Surya Palo yang telah mendukung Anies tak diundang bertemu dengan Jokowi. Tentu tidak diajak karena salah satu menterinya adalah rencana formasi politik ke depan, sambung ungkapan Romi. Dikonfirmasi terpisah, Sekjen Partai Nasdem, Joni Geplate, mengungkapkan bahwa Surya Palo masih berada di luar negeri. Namun ia tidak menjawab apakah Surya Palo sebenarnya diundang oleh Jokowi atau tidak. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Politik Pendukung Pemerintah dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka. Jakarta pada selasa 2 Mei 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Partai Amanat Nasional, PAN, FIFA Yoga Mulyadi mengungkapkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dipastikan akan hadir dalam pertemuan bertajuk Silaturahmi Lebaran tersebut. FIFA mengungkapkan, adanya Silaturahmi Lebaran yang akan digelar itu akan semakin mengeratkan ikatan di antara partai politik, serta mendekatkan hati dan pikiran menjelang pemilihan umum pemilu di tahun 2024. Ia menyebutkan, partai-partai politik bertekad untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas, dan berintegritas, serta aman dan bahagia. Sebab pemilu adalah jalan demokrasi konstitusional yang harus memberi manfaat untuk kemajuan bangsa, ungkap perkataan FIFA Yoga. Dirinya juga memberikan sinyal bahwa akan ada pembicaraan terkait pemilihan Presiden dalam pertemuan malam nanti. Tentu hal yang berkaitan dengan pemilu Presiden, kita menunggu hasil Silaturahmi Lebaran nanti, ungkap FIFA Yoga. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, Romah Hurmuzi atau Romi mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo tidak ikut ke dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah dengan Presiden Jokowi Dodo. Rencananya, para ketung parpol pendukung pemerintah ini akan bertemu Jokowi di Istana Jakarta Pusat. Romi mengungkapkan, Surya Palo tidak diundang ke dalam pertemuan dengan Jokowi nanti malam. Pasalnya, menurutnya, Nasdem sudah memutuskan untuk mendukung bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, yakni Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai-Partai Politik pendukung pemerintah dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Jurubicara Partai Amanat Nasional PAN, FIFA Yoga Mulyadi mengungkapkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dipastikan akan hadir dalam pertemuan bertajuk Silaturahmi Lebaran tersebut.